Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, seorang perempuan berusia 16 tahun yang hendak mandi di sungai dinyatakan hilang usai diterkam buaya berukuran 3 meter. Kejadian bermula ketika korban yang biasa mandi di pinggir sungai Benggalau mandi bersama tante dan dua adik sepupunya. Bahkan sebelum kejadian, tantenya sempat meminta korban agar tidak menyelam ke tengah aliran sungai. Namun permintaan tantenya tidak diindahkan korban. Di saat menyelam itulah korban diterkam buaya. Korban sempat muncul ke permukaan dan meminta tolong. Bahkan tante korban sempat meraih tangan korban. Namun naas cengkraman buaya yang tidak bisa terlepas dan menyerat korban kembali ke dalam aliran sungai. Hingga kini, warga bersama tim SAR gabungan masih terus mencari jenazah korban. Keluarga korban pun hanya bisa berharap korban segera ditemukan. Dari Sukabumi Jawa Barat dan Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Ainews melaporkan.